Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari sejak Kamis, 23 Maret 2023, korban hanyut di Sungai Cisaruni, tepatnya di Bendungan Leuihut, Blok Kampung Sirung, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya ditemukan pada Minggu, 26 Maret 2023, diketahui, saat ditemukan, korban yang bernama Gunawan Solihin, 30, asal kampung pemipiran Ranca Beurung dalam kondisi meninggal dunia, Ketua Taruna Siaga Bencana, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setia, mengatakan, bahwa Tim Search and Rescue, SAR, gabungan mendapatkan informasi bahwa pada pukul 7.15 WB pagi ini, korban telah hanyut sampai Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami langsung ke lokasi, dan akhirnya, pada pukul 9.24 WB Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi korban, ungkapnya kepada Tribunperiangan.com pada Minggu, 26 Maret 2023, Bagus Prayugo selaku komandan pos Sartasikmalaya menambahkan, korban ditemukan sejauh 40 km dari lokasi pertama kali terbawa hanyut, korban terbawa hanyut pertama kali di wilayah Kecamayan Sukarame, tepatnya di Bendungan Leuihut, Sungai Cisaruni, jelasnya kepada Tribunperiangan.com pada Minggu, 26 Maret 2023. Sedang hari ini, tambahnya, korban ditemukan di Sungai Ciwulan, di daerah perbatasan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Cibalong, yang keduanya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dibawa ke puskesmas Cibalong, kemudian segera diantarkan ke rumah keluarganya di Kelurahan Leuiliang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Ungkas Bagus. Terima kasih, Indonesia, sebagai laporan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!